Hai friends, adiknya kami masih ya. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan materi mengenai manajemen sebeda manusia yang berkaitan dengan pemberian kompensasi finansial secara langsung. Untuk membantu saya dalam membahas materi ini, saya menggunakan referensi buku dari Erweni Mondi dan Joseph J. Marcosio, di mana bukunya berjudul Human Resources Management 14th Edition. Kalau kita bekerja, ya seperti kita-kita di usia produktif seperti sekarang ini. Kita pasti melakukan pekerjaan baik itu di kantor, di luar kantor, ataupun di rumah. Dan berbagai jenis pekerjaan itu. Entah itu dari back office, front office, kerja freelancer, ataupun kerja yang bisa memberikan manfaat atau dampak bagi perusahaan itu sendiri. Nah, perusahaan itu memberikan balas jasa kepada karyawannya yang bekerja dengan memberikannya dia feedback. Salah satunya, kompensasi. Kalau kita berbicara tentang kompensasi finansial langsung, itu pasti kaitannya dengan uang. Uang dan uang. Karena kompensasi finansial langsung itu pasti diberikan kepada karyawannya secara langsung dengan alat pembayaran uang. Di mana sistem ini cukup banyak atau yang lebih bisa dikatakan paling umum digunakan di perusahaan maupun di company-company di Indonesia maupun di internasional. Maka, maka itu saya akan coba membantu memoparkan dari berbagai aspek. Baik itu dari pengertian dan pemberian kompensasi finansial secara langsung. Kemudian, bagaimana prosesnya. Proses di sini maksudnya adalah proses dari perusahaan melakukan alurnya, memberikan kompensasi kepada karyawannya seperti apa. Kemudian dampak yang ditimbulkan. Dampak yang ditimbulkan itu baik itu di perusahaan, baik di lingkungan syarikat pekerja, di karyawannya sendiri, maupun di ekonomi secara global seperti itu. Kemudian juga kelebihan dari sistem pemberian kompensasi finansial langsung seperti apa. Dan kelemahan dari pemberian kompensasi finansial langsung itu seperti apa. Nah, dari saya itu lima highlights yang kita akan paparkan. Dan kita akan mulai dari yang pertama yaitu pengertian pemberian kompensasi finansial secara langsung. Kita bahas dulu dari kompensasi. Nah, kompensasi itu merupakan total semua imbalan yang diberikan kepada karyawan sebagai imbalan atau jasa mereka dalam melakukan suatu pekerjaan di dalam perusahaan itu sendiri. Kompensasi juga mempengaruhi suatu fungsi yang penting dalam manajemen seluruh daya manusia. Kompensasi itu pasti memberikan standar apa, memberikan bayaran kepada karyawan anak-anak sebagai imbalan jasanya. Yang kedua, membantu menentukan standar hidup orang. Jadi maksudnya standar hidup orang ini adalah dia bisa menikmati hasil jenis payahnya dari kompensasi yang ini didapatkannya. Kemudian juga mempengaruhi sikap karyawan. Mampungan sikap karyawan ini sebagai Gimana ya? Kita mengukur level kepuasan kerja. Kompensasi yang cukup, level kepuasan kerjanya pasti tinggi. Kalau kompensasi yang rendah, level kepuasan yang lebih rendah. Pasti akan menimbulkan turnover. Nah, ini kan hal yang dihindari di perusahaan yang di, itu juga perlu dipakai. Kemudian kita langsung aja ke kompensasi finansial. Jadi kompensasi finansial itu dalam bentuk pasal. Yang kami ada upah, gaji. Yang kedua, yang ketiga komisi. Yang keempat adalah pengus. Jadi semua itu diberikan secara langsung dari perusahaan kepada karyawannya. Yang pertama, gaji. Kalau gaji, menurut pandangan saya, ataupun dari buku yang saya baca, itu merupakan satuan upah sebagai pengganti keahlian. Waktu, tenaga, dan apapun yang dicurahkan seseorang dalam perusahaannya. Jadi, besar kecilnya gaji itu bisa diukur dari seberapa besar waktu dan tenaga yang diberikan kepada perusahaan. Jadi kayak loyalitas. Ini juga didukung dari Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Yang menyatakan bahwa gaji merupakan upah dari kerja yang dibayar dalam waktu yang tetap. Atau balas jasa yang diterima pekerja dalam bentuk uang berdata waktu tertentu. Kemudian kita masuk ke upah. Yang kedua ya. Upah itu merupakan hak pekerjaan yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang timbalan. Jadi pembayaran upah ini sebenarnya ada perjanjian awalnya dan ada perjanjian penentuan nominalnya. Dan hal ini pun juga sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam peraturan undang-undang nomor 13 tahun 2003 pasal 1 angka 30. Yang isinya mengenai pengertian upah adalah hak pekerja buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi pekerjaan yang mengacu pada perjanjian pekerjaan, kontrak kerja, kesepakatan, ataupun peraturan perundang-undangan. Termasuk juga pemberian tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan. Kalau gaji itu kan dia pemberiannya secara tetap nih, setiap bulan pasti ada. Tapi kalau upah itu belum tentu. Bisa saja bulan ini dapat, bulan depan, bulan depannya lagi enggak. Ataupun dalam setiap minggu, minggu pertama, minggu kedua dapat, minggu ketiga, keempat, kelima dapat. Seperti itu. Kalau kita lihat di Indonesia maupun di ranah internasional, ini juga hal yang umum ditemui. Jadi kalau kita lihat perusahaan-perusahaan besar, perusahaan-perusahaan multinasional, internasional, itu sebagian besar pasti akan memberikan kompensasi upah keci. Kalau upah itu biasanya lebih ke pekerja konstruktif atau pekerja yang bisa dikatakan range waktunya belum dapat ditentukan secara pasti. Seperti kayak pekerja bangunan, kemudian desainer juga. Freelance pun juga bisa dikatakan seperti itu. Karena freelance itu ibaratnya dia dapat job, ada kesemakatan dulu, dikerjakan, waktu tertentu selesai, saat itu dibayar dan selesai. Jadi kayak ada waktu tertentu saja. Jadi ada waktu itu saja didapat. Tidak secara konsisten. Misalnya sejauh bulan, sejauh ini. Enggak. Karena pasti akan ketemu lagi dengan partner baru atau orang yang bersedia membayar jasa atau produk kita. Seperti itu. Kemudian kita masuk komisi. Nah, kalau komisi itu adalah bagian atau hasil dari sebuah usaha yang memiliki target yang jelas. Di mana komisi ini memiliki aturan yang mengikat dan besaran komisi ini juga sudah ditentukan di awal atau di depan sebelum kesemakatan itu disetujui. Dan komisi itu juga hanya diberikan apabila target yang disepakati tercapai. Jadi kalau misalnya target di awal, saya pengen target 60%. Tapi setelah perjanjian dan berjalan waktu, hanya bisa mencapai 40%. Nah, kalau melihat situasi kayak itu, komisi pasti tidak jadi dong. Karena tidak sesuai dengan kesepakatan. Nah, jadi kayak semacam bumerang aja. Tapi itu juga bisa jadi penyemangat kita dalam awal pekerjaan agar bisa melakukan pekerjaan lebih baik lain. Kemudian bonus. Yang keempat, bonus. Bonus itu filosofinya adalah atas kebaikan. Jadi makna ini bisa kita simpulkan adalah tidak ada dasar perhitungan apapun yang mengikat ataupun tidak bisa diganjikan juga. Dan juga tidak tergantung dari target yang dicapai. Jadi bonus ini sifatnya personalitik. Di mana yang memberikan pasti punya fakta-fakta tertentu atau rasona-raasona tertentu dalam memberikan bonus. Ingat ya, bonus itu beda dengan komisi. Jadi komisi itu ada perjanjiannya di awal. Kalau bonus itu di belakang. Secara gampang. Untuk prakteknya, bonus itu angka seperti ini. Kita memasang makanan dari ojek online. Nah, kita mesen misalnya apa? Kita mesen spaghetti carbonara. Ataupun makanan apa? Pizza dan lain-lain. Kita mesen di restoran favorit nih. Dan kebetulan kita dapat driver. Nah, kita udah dapat driver. Ternyata selama pelayanan itu drivernya sangat baik, ramah. Bawa makanan juga rapi. Kemudian juga saat melakukan pertemuan dengan kita sebagai konsumen. Itu melakukan pelayanan yang sangat baik, ramah dan memuaskan. Nah, dari situ kita tergerak hatinya. Kita kasih bonus deh ke drivernya. Kita kasih berapa deh. Misalnya 50 ribu gitu. Atau ya 1 ribu misalnya. Karena dia sudah membantu membawa pesanan kita yang notabene cukup banyak. Seperti itu. Kalau kita mencontohkan bagaimana penerapan bonus. Nah, itu mengenai pemberian kompensasi finansial secara langsung dari 4 jenisnya. Oke, sekarang kita masuk ke komponen-komponen dari kompensasi finansial secara langsung. Nah, ada 5 jenis kompensasi finansial langsung. Yang dimana disebutkan itu ada gaji pokok karyawan, penyesuaian biaya hidup, pembayaran senioritas, pembayaran kinerja, dan gaji yang berfokus pada orang atau bisa intensif. Namun, di dalam penyataannya banyak perusahaan yang jarang melakukan kelima komponen dari kompensasi finansial secara langsung. Padahal sebenarnya kelima komponen ini sangat penting ya dalam menentukan bagaimana seorang karyawan bisa puas bekerja di sana dan mempengaruhi loyalitas mereka di sana. Kita jabarkan dulu satu-satu. Yang pertama itu ada gaji pokok. Nah, kalau karyawan itu menerima gaji pokok atau uang sebagai balas jasanya, itu pasti dalam berbagai bentuk. Yaitu pembayaran per jam ataupun pas sebagai gaji. Kalau pembayaran per jam atau bisa dikatakan part time, itu pembayarannya didasarkan atas seberapa lama pekerja melakukan pekerjaannya dalam kurun waktu yang telah ditentukan oleh perusahaan. Misalnya dalam suatu perusahaan villa atau restoran, tapi lebih sering restorannya. Karyawan itu dikerjakan part time dalam ketentukan 6 jam. Kalau shiftnya dipakai shift 4 shift. Tapi ada juga yang pakai 3 shift, jadi kerjanya selama 8 jam. Jadi karyawan itu hanya akan dibayar sebesar seberapa lama mereka bekerja. Anggapannya kalau 1 jam dia dibayar Rp100.000, kalau 8 jam Rp800.000 seperti itu. Dan upah sebagai gaji, seperti tadi saya sudah jelaskan mengenai komponen-komponen itu. Nah, kemudian juga gaji pokok ini juga membantu mesejahterakan karyawannya di mana dia bisa menentukan bagaimana sih taraf hidup yang bisa mereka rencanakan dengan jumlah uang yang tersedia di rekening mereka. Kemudian juga yang kedua penyesuaian biaya hidup atau cost of living adjustment atau KOLA. Di mana ini merupakan kenaikan gaji pokok berkala yang didasarkan atas perubahan harga, sebagaimana dicatat dalam indeks harga konsumen. Nah, kalau dalam pembahasan di buku, itu dalam beberapa tahun terakhir, KOLA Tropical itu sama sekitar 2-3% per tahun. Di mana KOLA memungkinkan pekerja mempertahankan daya beli dan standar hidup mereka dalam menyesuaikan pembayaran pokok untuk invasi. Kemudian kompensasi perjangnya mereka, kemudian juga kompensasi perjang nominal, itu semua pakai daya jual dan nilai nominal. Nah, daya bentuk atau uang, mata uangnya itu disesuaikan. Kalau di Indonesia Rupiah, kalau di internasional lebih umum sih dolar. Kemudian pembayaran senioritas. Di sini maksudnya adalah seberapa lama sih seorang karyawan itu bekerja di perusahaan atau divisi, departemen, ataupun pekerjaan yang dilakukan. Jadi kayak loyalty-nya mereka di sana itu seperti apa? Kemudian juga sistem pembayaran senioritas ini tentu menghargai karyawan dengan penambahan berkala ke gaji pokoknya. Sesuai dengan lama layanan karyawan itu melakukan pekerjaan mereka. Nah, rencana pembayaran ini mengasumsikan bahwa karyawan menjadi lebih berharga bagi perusahaannya dengan waktu dan bahwa karyawan yang dihargai akan pergi atau burn out apabila mereka tidak memiliki bekerja yang jelas mengenai gaji mereka atau tidak ada kejelasan tentang bagaimana sih range gaji mereka selama mereka bekerja di perusahaan itu. Oke, yang keempat yaitu pembayaran berbasis kinerja. Nah, gaji berbasis kinerja ini diatur oleh seberapa baik sih seorang melakukan pekerjaannya. Untuk memaksimalkan tujuan perusahaan itu penting untuk menghubungkan kompensasi karyawan dengan kinerja yang telah dilakukan oleh karyawan itu sendiri. Aturan dasar ini berlaku untuk semua dalam organisasi, baik itu dari presiden perusahaan atau bisa dikatakan direktur, CEO, dan lain-lain. Sampai ke tingkat yang lebih rendah atau level yang lebih rendah hingga karyawan part-time atau karyawan perjo. Nah, ini juga mengakui bahwa beberapa pekerja lebih baik dalam pekerja lain dalam melakukan pekerjaan yang sama. Jadi, kayak perbandingan atau tolak ukur apakah karyawan dalam suatu divisi itu bisa melakukan pekerjaan yang lebih baik. Seperti itu. Kemudian juga tujuan pembayaran berbasis kinerja ini tentu untuk meningkatkan produktivitas. Membantu juga memberi dorongan kepada karyawan untuk bekerja yang lebih baik. Kemudian juga membantu untuk perusahaan itu dapat meningkatkan kinerja sehingga perusahaan bisa bergerak ke raya yang lebih baik lagi. Hal ini juga didasari oleh Assums bahwa dengan memberikan intensif yang tepat, maka sebagai besar karyawan akan bekerja lebih pintar atau bisa dikatakan lebih kreatif ataupun lebih rajin. Karena dia bisa menggunakan cara-cara yang bisa dikatakan membantu dalam bekerja, cara-cara yang dikatakan praktis seperti itu, dan hal-hal yang bisa membantu dalam menunjang produktivitas pekerjaannya. Nah, di sini dalam pemberian intensif itu bisa dibagi jadi beberapa hal lagi. Yang pertama ada merit pay. Nah, untuk merit pay ini adalah kenaikan gaji yang ditambahkan ke gaji pokok karyawannya berdasarkan tingkat kinerjanya. Ini mengaksumsikan bahwa kompensasi karyawan dari waktu ke waktu itu harus ditentukan setidaknya sebagian oleh perbedaan dengan kinerja karyawan itu. Karyawan juga berhak untuk mendapatkan kemaikan gaji atau kompensasinya secara permanen berdasarkan usaha, kinerja, atau hasil yang telah dilakukan mereka di dalam perusahaan itu sendiri. Kemudian ada merit bonus. Nah, merit bonus ini merupakan penjabaran bahwa perusahaan itu semakin mendapatkan presentase yang lebih tinggi dari anggaran kompensasi mereka ke dalam bonus prestasi. Jadi maksudnya adalah pemberian penghargaan kepada karyawan itu secara tahunan dan set kali. Berdasarkan produktivitas yang tidak ditambahkan ke gaji pokok. Jadi bisa juga dikatakan sebagai bonus seperti itu. Kemudian pembayaran-pembayaran lain seperti pembayaran-pembayaran yang kayak di luar karyawan, di luar tunjangan. Misalnya seperti di perusahaan ada hal-hal yang sebenarnya hal-hal kecil di kota hantu, tapi dia bisa melakukannya dengan baik. Bahkan dibandingkan dengan orang lain, dia malah cuman lebih baik dalam melakukan hantu. Maka bisa saja itu dimasukkan ke bonus seperti tadi, merit bonus itu. Program insentif. Nah, kalau program insentif, kan sudah saya jabarkan tadi, untuk program intensif itu ya hampir mirip dengan pemberian kompensasi yang berdasarkan ke individu. Jadi, untuk pembagiannya itu, yang pertama ada rencana intensif individu. Itu ada empat komponen yang harus kita perhatikan. Yang pertama, piecework adalah rencana pembayaran intensif di mana karyawan itu dibayar untuk setiap unit yang biasanya. Kemudian, rencana intensif manajemen memberikan bonus kepada manajer ketika mereka memenuhi atau melampaui tujuan berdasarkan penjualan, laba, produksi, atau tindakan lain untuk divisinya, atau departemennya, atau unit mereka. Jadi, ini berbeda dengan piecework plan di mana ini berkaitan juga dengan pencapaian satu tujuan tertentu dan rencana intensif manajemen itu sendiri. Kemudian, yang ketiga ada rencana dorongan perilaku. Karena di bawahnya rencana dorongan perilaku ini, itu karyawan menerima pembayaran untuk pencapaian perilaku. Misalnya, absensi. Kalau mereka absen rajin, hadir, teper waktu, mereka akan mendapatkan intensif. Kalau contohnya itu seperti di kantor-kantor pemerintah, kalau kita absen terperwaktu, kita tentu akan dapat uang kehadiran. Uang kehadiran dalam bentuk uang makan. Ya, kemudian juga bisa digunakan untuk memenuhi kebunuhan pokok juga di ban. Selama kita sudah mendapatkan gaji pokok tadi, tunjangan, dan ternyata dapat lagi dari kehadiran. Kemudian juga mengandalkan, yang keempat ya, mengandalkan rencana rujukan untuk meningkatkan rekrutmen karyawan yang berkualitas. Di mana karyawan ini bisa mendapatkan bonus moneter untuk merekrut pelamat kerja berbunuh yang sukses. Kemudian juga bisa mendapatkan achievement juga. Jadi, secara sejalanannya berbeda. Kemudian, kita bekerja di perusahaan. Perusahaan membuka lubang pekerjaan. Nah, kita coba memberikan rekomendasi kepada perusahaan kalau kita mempunyai satu atau dua orang yang mempunyai kompetensi yang baik di pekerjaan itu. Kita rekrut orangnya, kita bawa ke perusahaan, dan ternyata setelah diinterview dan dilakukan seleksi, Jadi, ternyata memang benar, pekerja ini, calon pekerja ini kompetensinya sangat bagus. Jadi, bagi yang pemberi rekomendasi, tentu akan mendapatkan feedback ataupun rewardnya. Jadi, rewardnya seperti ini, bonus moneter. Seperti itu. Nah, seperti kita lihat juga ada rencana intensif kelompok. Rencana intensif kelompok ini maksudnya, kalau dalam bisnis, rencana itu pasti ada antara-antara alternatif lain. Karena kinerja tim itu berupa individu-individu yang bersatu dalam menggerakkan satu visi dan visi yang telah disepati di dalam perusahaan itu sendiri. Nah, mengubah struktur kompensasi dalam perusahaan itu dari berbasis individu ke berkelompok. Itu pasti membutuhkan pemikiran, membutuhkan analisis juga yang cukup detail. Karena ini menyakut banyak orang, tidak satu kepala orang-orang saja, tapi orang-orang yang ada di kelompok itu. Nah, kalau untuk keuntungannya, keuntungannya adalah karyawan mungkin cenderung akan membantu orang lain dalam bekerja secara kolaboratif. Tapi, kelemahannya itu kalau mereka merasa kontribusinya cukup tapi tidak dihargai dalam grup itu, mungkin mereka akan kecewa dan akan pergi. Kemudian juga rencana intensif dalam perusahaan. Jadi, dapat ditulusuri dan dapat dianalisis juga dalam perusahaan itu sendiri. Nah, penggunaan rencana intensif dalam sebuah perusahaan itu sudah berjalan di abad ke-19. Di mana perusahaan melembagakan program pembagian keuntungan untuk meredakan ketidakpuasan pekerja dengan upah yang rendah. Dan merubah keyakinan mereka bahwa manajemen perusahaan itu membayar upah di bawah standar sampai mendapat keuntungan yang besar. Nah, sederhananya itu manajemen percaya bahwa kerja akan cenderung menentang praktik manajemen yang jika mereka menerima bagian dari keuntungan perusahaan. Seperti itu. Nah, ada beberapa variasi sih. Yang pertama itu bagi hasil yang dibagi saat ini, kemudian bagi hasil yang ditangguhkan, serta rencana kombinasi. Seperti itu. Oke, kita masuk ke highlights kedua, yaitu bagaimana sih proses pemberian kompensasi finansial secara langsung dari perusahaan hingga ke karyawan itu sendiri. Sebenarnya ada banyak faktor yang dipertimbangkan dalam penentuan kompensasi finansial langsung. Baik itu dari pertimbangan faktor konseptualnya, kemudian juga dari berbagai hal yang akan membentuk tiga komponen dasar. Yaitu Job Structures, Competitive Prepances, dan Pay Structures. Sehingga dari tiga faktor ini akan membentuk daerah financial compensation. Nah, seperti itu. Jadi yang pertama kita masuk dulu ke pengaruh konseptual pada kompensasi keuangan secara langsung. Jadi Professional SDM itu tidak membangun sistem kompensasi dalam uang kosong. Jadi banyak sekali faktor-faktor yang perlu diperhatikan. Yang pertama, sebenarnya ada lima faktor. Yang pertama, ada pasar tenaga kerja. Pasar tenaga kerja itu karyawan potensial yang berada dalam area geografis tempat karyawan direkrut itu merupakan pasar tenaga kerja. Untuk pasar tenaga kerja, di beberapa pekerja itu biasanya jauh melampaui lokasi operasi dari perusahaan itu sendiri. Seperti contohnya, perusahaan kedigantaraan desain Lobis itu mungkin khawatir tentang pasar tenaga kerja bagi Insignioria di Fort Worth atau Orlando. Di mana perusahaan ini kompetitifnya berbeda. Apa namanya, tempat, wilayahnya itu di sana dia. Kompetitif itu maksudnya di sini adalah seberapa besar sih peluang yang bisa didapatkan di wilayah sana dalam rekrut pekerja. Seperti itu. Nah, karena karyawan manajer dan profesionalnya sering direkrut dari wilayah geografis yang luas. Kalau bisa di daerah sana, bisa nggak? Seperti itu. Nah, ketika ekonomi global itu semakin menetapkan biaya tenaga kerja, pasar tenaga kerja global, itu jadi semakin sangat penting sebagai penentu kompensasi finansial bagi individu. Biaya untuk pekerja yang dilakukan oleh karyawan itu pasti sangat bervariasi. Di mana juga manajemen atau manajer kompensasi juga harus menyadari bahwa ada perbedaan-perbedaan yang ada apapun terjadi di lingkungan pekerja. Sehingga dengan mengetahui dan menganalisis perbedaan-perbedaan ini, manajer perusahaan bisa atau dapat bersaing dalam sukses untuk merekrut karyawannya. Kemudian ada serikat buruh untuk nama-nama. Serikat buruh itu menjelaskan bahwa di Undang-Undang Hubungan Perburuhan Nasional menyatakan dukungan legislatif dalam skala luas untuk hak karyawan berorganisasi dan terlibat dalam perundingan bersama. Serikat pekerja biasanya lebih suka menentukan kompensasi melalui proses perundingan bersama yang menggambarkan negosiasi antara serikat pekerja yang mewakili kepentingan karyawannya dengan manajemen perusahaan itu sendiri. Kalau kita kutip dari Undang-Undang Hubungan Perburuhan Nasional itu, dia menetapkan bahwa bidang-bidang perundingan bersama wajib antara manajemen dan serikat pekerja sebagai upah, jam kerja, dan syarat dan ketentuan kerja lainnya. Nah, area tawara yang luas ini jelas memiliki potensi yang sangat besar untuk mempengaruhi keputusan kompensasi itu sendiri. Ketika serikat pekerja menggunakan upah yang sebanding dengan standar dalam mengajukan puntutan kompensasi, pemberi kerja pasti akan membutuhkan data pasal yang sangat amat. Oke, selanjutnya ke ekonomi. Nah, ekonomi pasti akan mempengaruhi dari keputusan kompensasi finansial itu sendiri. Misalnya, ekonomi yang tertekan umumnya meningkatkan pasokan tenaga kerja. Dan ini juga berfungsi untuk menurunkan tingkat pasaran itu sendiri. Kemudian juga, perusahaan juga sering memilih untuk tidak memberikan kenaikan gaji untuk berkontribusi pada tujuan pengendalian biaya dalam lingkungan ekonomi yang lambat. Di mana kegiatan bisnis ceklum menderita pada saat ekonomi itu lagi melambat. Kalau ekonomi yang booming, kalau di satu sisi, itu menghasilkan persaingan yang sangat besar. Untuk pekerja dan harga tenaga kerja pasti otomatis akan meningkat ke atas. Kemudian, ada perbedaan upah antara industri. Jadi, dalam pasar tenaga kerja yang kompetitif, perusahaan berusaha untuk menarik dan mempertahankan individu-individu terbaiknya untuk pekerjaan mereka dengan menawarkan patah upah dan tunjangan yang menguntungkan. Tapi sayangnya, beberapa perusahaan itu tidak dapat berserahin berdasarkan upah dan tunjangannya. Memang ada perbedaan upah di berbagai industri. Perbedaan-perbedaan ini pasti sering disebut dengan perbedaan upah antara industri atau kompetitif. Nah, dapat dikaitkan juga perbedaan antara industri ini dalam berbagai faktor. Yang pertama itu pasar produk industri, kemudian yang kedua tingkat intensitas modal, yang ketiga profitabilitas industri, kemudian sereka pekerja, kemudian yang terakhir campuran gender dari tenaga kerja itu sendiri. Perusahaan yang beroperasi di pasar produk itu relatif lebih sedikit persaingannya. Dan itu juga cenderung memberikan upah yang lebih tinggi karena perusahaan ini menunjukkan keuntungan yang sangat besar. Nah, fenomena ini juga dapat dikaitkan dengan faktor-faktor lain seperti hambatan yang lebih tinggi untuk masuk ke pasar produk dan pengaruh yang tidak signifikan dari persaingan asing. Namun, perang pemerintah dan peralatan yang sangat mahal juga sebagai hambatan dalam masuknya industri ini. Seperti contohnya di pertambangan. Nah, kalau pertambangan ini kan isunya sensitif karena ini mengambil sumber daya alam yang ada di wilayah tersebut. Jadi, pemerintah mempunyai regulasi-regulasi khusus yang membatasi jumlah penggunaan sumber daya alam yang akan dikelola di perusahaan itu. Kemudian ada yang kelima, itu legislasi undang-undang federal yang dari negara-negara bagian itu juga dapat mempengaruhi jumlah kompensasi yang diterima dan jumlah yang akan diberikan. Misalnya nih, undang-undang upah yang berlaku menentukan bagaimana tarif upah itu harus dihitung. Terus contohnya Equal Pay Act yang melarang majikan membayar karyawannya dengan satu jenis kelamin lebih sedikit uang daripada karyawan dengan jenis kelamin yang berbeda. Jadi, jika kedua karyawan ini melakukan pekerjaan yang substansionalnya sama. Undang-undang ketenaga kerjaan yang setara juga termasuk undang-undang hak sipil, diskriminasi usia, dan undang-undang ketenaga kerjaan, dan undang-undang Amerika dengan disabilitas, itu juga melarang diskriminasi terhadap kelompok tertentu dalam masalah ketenaga kerjaan, termasuk dalam kaitannya kompensasi. Dan ini juga berlaku untuk kontrator dan subkontrator Femerintah Federal yang dicangkup oleh Perintah Esekutif 11246 dan Undang-Undang Rehabilitasi. Kemudian, kita masuk ke dari lima faktor itu akan membentuk tiga faktor utama. Kita akan masuk ke tiga faktor ini, yang pertama itu membangun struktur pekerjaan menggunakan evaluasi pekerjaan. Nah, struktur pekerjaan atau tingkatan pekerjaan merupakan seperangkat pekerjaan yang dipesan yang mewakili struktur pekerjaan atau diri raki. Di mana pekerjaan yang membutuhkan kualifikasi yang lebih tinggi, itu tentu lebih banyak tanggung jawabnya, dan tugas pekerjaan yang lebih kompleks juga harus dibayarkan lebih dari pekerjaan yang membutuhkan kualifikasi yang lebih rendah. Nah, struktur kerja yang konsisten secara internal mengakui secara formal perbedaan karakteristik pekerjaan yang memungkinkan manajer kompensasi untuk menetapkan upah yang sesuai. Profesional SDM menggunakan evaluasi kerja secara sistematis untuk mengenali perbedaan dalam nilai relatif di antara serangkaian pekerjaan untuk menetapkan perbedaan upah yang sesuai. Nah, jika ini dilakukan dengan benar, evaluasi pekerjaan tentu akan menghilangkan ketidaksetaraan upah internal yang ada karena struktur upah yang klinologis. Misalnya nih, ketidakadilan pembayaran mungkin akan terjadi jika pengawas ruang surat itu mendapatkan lebih daripada angkutan kepala. Nah, bisa tergambar dengan jelas kan kalau pengawas ruang surat itu kan tugasnya atau tingkat kesulitan pekerjaannya kan lebih rendah dibanding dengan angkutan kepala. Karena angkutan itu akan mencatat, melaporkan, dan hal lainnya yang sifatnya vital. Nah, untuk alasan yang jelas, organisasi kadang lebih suka ekuitas pembayaran internal. Nah, namun ketika tingkat upah pekerjaan pada akhirnya ditentukan untuk bertentangan dengan tingkat pasar, yang terakhir pasti akan diutamakan. Nah, evaluasi pekerjaan ini mengukur nilai pekerjaan dalam hal administrasi dibanding ekonomi. Yang terakhir itu hanya dapat ditentukan oleh pasar dan diketahui melalui survei kompensasi. Nah, pendekatan-pendekatan yang lain atau metode-metode lain itu diantaranya ada metode pemeringkatan, di mana ini metode yang paling sederhana dari evaluasi pekerjaan dalam metode ini. Penilai pemeriksa deskripsi, itu dari setiap pekerjaan yang di evaluasi dan mengatur pekerjaan sesuai dengan nilainya bagi perusahaan. Prosedurnya pada dasarnya sama dengan metode pemeringkatan untuk evaluasi kinerja karyawan. Satu-satunya perbedaan itu mengevaluasi pekerjaan, bukan evaluasi individu atau orangnya. Kemudian metode klasifikasi. Itu melibatkan atau mendefinisikan sejumlah kelas atau nilai yang menggambarkan sekelompok pekerjaan. Dalam mengevaluasi pekerjaan dengan metode ini, penilai membandingkan deskripsi pekerjaan dengan deskripsi kelas. Deskripsi kelas mencerminkan perbedaan antara kelompok pekerjaan di berbagai tingkat kesulitannya. Kemudian metode perbandingan faktor. Metode perbandingan faktor itu terlihat dari dua metode kualitatif, agak lebih terlibat. Jadi metode perbandingan faktor evaluasi pekerjaan mengasumsikan bahwa ada lima faktor universal yang saling mendukung. Yang pertama, itu persyaratan mental. Persyaratan mental itu mencerminkan sikap mental seperti kejerdasan, penelaran, serta imajasi. Kemudian juga keterampilan. Nah, keterampilan yang berkaitan dengan fakultitas dan koordinasi otot dan pelatihan dalam interpretasinya sebagai tanya sensori. Persyaratan fisik. Itu melibatkan bagaimana dia duduk, berdiri, jalan, mengangkat, dan sebagainya. Nah, tanggung jawab ini mencakup bidang-bidang seperti bahan baku, uang, catatan, dan pengawasan. Serta terakhir adalah kondisi kerja. Kondisi kerja ini mencerminkan pengaruh lingkungan dari kebisingan, iluminasi, ventilasi, bayar, dan juga chat. Nah, dalam metode ini, komunitas evaluasi tentu harus memperhatikan hal-hal faktor-faktor tersebut sehingga bisa melakukan penilaian. Kemudian ada metode poin. Nah, kalau metode poin ini, peneliti menetapkan nilai numerik atau angka untuk faktor pekerjaan tertentu. Seperti pengatauan yang diperlukan, dan jumlah nilai-nilai ini akan memberikan penilaian kuantitatif dari nilai relatif pekerjaan. Secara historis, bebagian variasi dari rencana titik itu menjadi pilihan yang paling populer. Kemudian, dari yang faktor kedua, yaitu kebijakan kompetensi kompetitif. Di mana, mengacu pada pilihan yang dibuat para profesional kompetensi untuk memperpromosikan keunggulan kompetitif. Secara luas, pilihan kebijakan dibuat tentang tingkat pembayaran dan campuran pembayaran. Kebijakan kompetensi tingkat upah menentukan apakah perusahaan akan menjadi pemimpin yang membayar, menjadi pengikut yang membayar, atau mengusahakan posisi di lata-lata pasar tenaga ketua. Nah, kebijakan tingkat pembayaran ini tentu memiliki dampak terbesar dalam menarik dan mempertahankan karyawan. Kemudian, kebijakan kompetensi gaji campuran juga mengacu pada kombinasi kompetensi finansial langsung dan tidak langsung, serta komponen manfaat karyawan yang mempaka paket kompetensi karyawan. Nah, komponen dari paket kompetensi itu yang dikaitkan dengan tinderjaya yang apa diharapkan itu fokusnya terhadap penjualan, penggunaan teknologi yang inovatif, dan sebagainya. Nah, dari penjelasan itu kita bisa jabarkan lagi. Yang pertama adalah kebijakan kompetensi tingkat pembayaran. Nah, kalau di tingkat pembayaran, itu ada tiga hal yang ditinjau dari seorang manajemen, termasuk dalam bawa orang pembayaran. Yang pertama, itu ada lip pasar. Lip pasar itu menggambarkan bahwa perusahaan yang mengejar kebijakan pasar adalah organisasi yang membayar upah dan gaji lebih tinggi dibanding perusahaan pesanit. Dengan strategi ini, mereka merasa bahwa mereka akan dapat menarik karyawan dengan kualifikasi atau kualitas yang sangat tinggi, produktif, sehingga mencapai biaya daaga kerja unit atau per unit yang rendah. Nah, perusahaan dengan bayaran yang lebih tinggi itu cenderung menarik lebih banyak pelamar yang berkualifikasi tinggi untuk bekerja di sana dibandingkan dengan perusahaan yang kebet, perusahaan dengan gaji yang lebih rendah di pasar tenaga kerja yang sama. Seperti itu. Kemudian, pertandingan pasar. Pertandingan pasar ini bisa dikatakan kayak head to head di lingkungan pasar tenaga kerja, di mana ada kebijakan, kecocokan pasar adalah upah rata-rata yang disediakan sebagian pasar pemberi kerja itu pada tingkatan atau level tertentu. Banyak organisasi yang memiliki kebijakan untuk menyuruhkan membayar karyawan di tingkat pasar. Nah, di perusahaan seperti itu, manajemen percaya bahwa ia dapat mempekerjakan orang yang memenuhi syarat, namun juga dapat kompetitif bekerja di perusahaan itu dan dapat bersaing di pasar tenaga kerja. Kemudian yang terakhir ada lag pasar, di mana perusahaan itu dapat membayar di bawah tingkat pasar, atau bisa dikatakan kebijakan keterlambatan pasar, karena kondisi keuangan yang buruk, atau mereka merekut karyawan yang keterampilan dan dampak yang diharapkan lebih rendah dibandingkan dengan karyawan yang memiliki derutak atau penerampilan yang cukup besar. Lalu ada bauran pembayaran. Nah, bauran pembayaran ini, kalau bisa dijabarkan, merupakan kebijakan kompensasi campuran gaji yang merujuk pada kombinasi kompensasi finansial langsung dan tidak langsung, dan komponen manfaat karyawan yang merupakan paket kompensasi karyawan. Banyak dikatakan bahwa bauran pembayaran dapat dinyatakan dalam mata uang dollar, atau dalam mata uang lain jika selama mata uang itu relevan. Atau sebagai presentasi dari nilai total dollar yang dialokasikan untuk total kompensasi karyawan itu. Nah, kalau kita bisa beri contoh, itu ada salah satu perusahaan yang menggunakan contoh campuran kebijakan pembayaran, apa, bauran kebijakan pembayaran, di mana pembayaran dasar itu, dia mendukung sekitar 57% uang yang dialokasikan untuk kompensasi karyawan. Kemudian juga perusahaan menghabiskan 20 ribu dollar setiap tahunnya untuk mendanai paket kompensasi total karyawan tertentu. Dari total itu, seorang karyawan mendapatkan pembayaran dalam jumlah 114 ribu dollar, atau sekitar 200 ribu dollar dari 57% dari 200 ribu dollar. Nah, apakah campuran pembayaran itu sesuai? Ternyata, setelah untuk tujuan kebijakan, masuk akal untuk mempertimbangkan pedoman atau pekerjaan dalam setelah tertentu. Misalnya, nih, dalam setelah perusahaan teknologi, sebagai besar, kompensasi intensif mungkin dialokasikan untuk pembayaran insinyur dibandingkan staff administrasi. Karena insinyur mempunyai keterampilan penting yang berkaitan dengan kemampuan perusahaan, menentukan aplikasi teknologi yang inovatif, dan insiktif bonus panjang tahunnya dapat mempromosikan insiktif dalam pengembangan inovasinya. Kemudian, terakhir, dari tiga elemen utama itu adalah struktur pembayaran kompetitif di pasar, penetapan harga, pekerjaan dengan survei kompensasi. Nah, struktur upah ini mewakili perbedaan tingkat upah untuk pekerjaan yang nilai tidak setara, dan rangka kerja untuk melakui perbedaan dalam kontribusi karyawannya. Nah, survei kompensasi itu melibatkan pengumpulan dan analisis. Selanjutnya, dari data kompensasi pesaik, survei kompensasi secara tradisional itu berfokus pada praktik upah dan gaji pesaik. Tunjangan karyawan baru-baru ini juga menjadi target survei karena tunjangan. Itu juga elemen kunci dalam sistem pembayaran yang kompetitif di pasar. Nah, ada pun elemen-elemen dari ini yang bisa dijelabarkan yaitu yang pertama, nilai bayar. Nilai bayar itu adalah pengelompokan pekerjaan serupa untuk menyedaranakan pekerjaan penetapan harga. Kemudian, kisaran pembayaran itu setelah nilai pembayaran ditentukan ke perusahaan selanjutnya apa? Semua individu apakah yang melakukan pekerjaan yang sama akan menerima upah yang sama atau harus membutuhkan kisaran gaji lagi. Nah, rentan pembayaran ini juga mencakup tingkat pembayaran minimum dan maksimum. Tingkat varian cukup antara keduanya untuk memungkinkan perbedaan pembayaran dari gaji itu secara signifikan. Nah, kemudian ada broad bending. Broad bending itu adalah teknik meruntukkan gaji atau nilai gajinya. Menjadi beberapa pita lebar untuk meningkatkan efektivitas organisasi. Jadi, karyawan saat ini melakukan tugas yang lebih beragam dibandingkan sebelumnya. Nah, Broad bending menciptakan dasar untuk sistem kompensasi yang lebih sederhana yang tidak menekankan struktur ataupun kontrol dan menempatkan kepentingan yang lebih besar daripada penilaian dan pengambilan keputusan yang fleksibel. Kemudian, sistem upah dua tingkat atau double level itu memberikan penghargaan kepada karyawan yang baru direkrut kurang dari karyawan yang sudah manfaat. Di bawah dasar sementara karyawan memiliki kesempatan untuk maju dari tingkat upah entry level yang lebih rendah ke tingkat yang lebih tinggi yang dinikmati oleh karyawan yang bisa nilai. Sistem dua tingkat permanen memperkuat perbedaan tingkat upah dalam penghargaan mempertahankan skala pembayaran terkestah yaitu skala upah yang lebih rendah berlaku untuk karyawan yang baru direkrut dan karyawan yang saat ini menikmati skala pembayaran yang lebih tinggi. Kemudian ada menyesuaikan talah pembayaran dimana ketika rentang gaji telah ditentukan dari pekerjaan yang ditetapkan untuk membayarkan sejumlah nilainya mungkin akan menjadi lebih jelas bahwa perbedaan pekerjaan dibayar lebih tinggi dan yang lainnya dibayar lebih rendah. Pekerjaan bergaji rendah itu biasanya dibawa ke minimum di kisaran gaji sesegera mungkin. Seperti itu namun kalau misalnya karyawan itu tergantung ya kalau karyawan itu bisa kalau karyawan yang bekerja lebih baik atau tingkat pekerjaannya juga tinggi mungkin juga akan lebih tinggi ataupun bisa juga lebih rendah tergantung di situasi perusahaan itu sendiri. Kemudian ada kompresi gaji. Nah, kompresi gaji ini terjadi ketika karyawan yang kurang berpengalaman dibayar sebanyak atau lebih dari karyawan yang telah lama bekerja di organisasi sebagai akibat dari peningkatan bertahap gaji awal dalam penyesuaian gaji yang terbatas. Nah, kompresi gaji ini juga menjadi tontonan utama bagi manajer dalam resesi ketika pemotongan gaji. Sekarang kita akan masuk ke dampak adanya kompensasi finansial secara langsung. Dari sini kita akan bahas dari 4 aspek dari tenaga kerjanya, syarat kerjanya, ekonomi, dan perusahaan itu sendiri. Kita mulai dulu dari tenaga kerja. Nah, kalau bagi tenaga kerja, dampak yang timbul akibat kompensasi finansial langsung ini tentu saja, satu, memenuhi tarah hidupnya. Jadi, mereka mendapatkan kompensasi dari perusahaan berupa gaji atau utah yang sesuai dengan perusahaan yang memberikan, itu dapat meningkatkan tarah hidupnya. Maksudnya di sini adalah dia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya baik secara primer, tersier, maupun sekender. Jadi, mereka bisa melakukan perencanaan untuk pembiayaan hidupnya dia. Kemudian, untuk tenaga kerja juga bisa dijadikan sebagai motivasi. Nah, kalau kompensasi finansial langsung, kan diberikan secara langsung nih, kalau misalnya karawan bekerja dengan baik, atau melewati target, mencapai target, tentu akan diberikan bonus atau bayaran lebih. Ini juga akan memotivasi tenaga kerja untuk melakukan pekerjaannya lebih baik dan lebih semangat. Kemudian, untuk serikat kerja. Nah, untuk serikat kerja itu, dampaknya saya dikatakan cukup pentingnya, cukup strategis juga. Karena serikat kerja ini, kalau saya bisa jawabarkan, itu sebagai jembatan atau perantara antara tenaga kerja dengan perusahaan. Jadi, mereka menjembatani aspirasi dari tenaga kerja itu, kemudian juga apa kebijakan dari perusahaan itu akan saling berkolaborasi atau saling bertukar informasi seperti itu. Nah, serikat kerja di sini tugasnya adalah memperkuat serikat kerja. Jadi, pekerja yang memiliki semangat dan loyalitas, pasti mereka akan bersama-sama untuk mencapai tujuan yang lebih baik, mencapai kehidupan yang lebih baik, dan tentu saja agar menciptakan hubungan atau lingkungan kerja yang nyaman. Nah, perusahaan di sini dapat memental atau dapat melihat serikat pekerja yang ada di sana, dan dapat juga menilai. Seperti contohnya, kalau saya gambarkan, misalnya ada satu kebijakan yang bikin karyawan itu resah, misalnya pemotongan gaji atau pengurangan gaji. Nah, karyawan di sini memberikan aspirasinya, memberikan masukannya, biasanya melalui serikat kerja, jadi mereka diskusikan dulu di serikat kerja. Kemudian, serikat kerja ini, perwakilannya akan melakukan komunikasi terhadap si perusahaan atau elemen perusahaan. Jadi, nanti perusahaan bisa melakukan evaluasi dan bisa memutuskan kebijakan apa yang sebaiknya dikeluarkan. Apakah dengan peningkatan gaji, tapi dengan syarat pekerja harus lebih biat, ataupun yang lain-lain. Kemudian, ketiga, ekonomi. Tentu saja, kalau ekonomi pasti akan menggeliat atau pergerakan ekonomi pasti akan lebih baik. Dimana, karena semua pekerja mendapatkan kompensasi langsung, jadi mereka bisa menggunakannya untuk melakukan kegiatan konsumsi, baik itu membeli barang, jasa, ataupun yang lain-lain. Sehingga, ini juga membantu pergerakan ekonomi baik dari segala kru menengah maupun yang makro. Kemudian, untuk perusahaan, tentu perusahaan, kalau pemberian kompensasi finansial langsung, kalau dia memberikan finansial langsung dan secara baik, ataupun wajar, ini tentu akan menekatkan citra perusahaannya. Jadi, citra perusahaan yang baik akan dikenali masyarakat sebagai, oh, perusahaan ini baik, apa, apa namanya, memberikan jaminan karyawannya itu lengkap dan juga tidak mendiskriminasi karyawan di sana. Salah satunya itu. Kemudian, mampu menciptakan sumber daya yang berkualitas, memotivasi karyawan juga biar semangat, mempertahankan karyawan juga, dan tentu saja mencapai tujuan yang telah ditetapkan perusahaan itu sendiri. Sekarang, kita akan bahas mengenai bagaimana dampak positif dari pemberian kompensasi finansial secara langsung. untuk pemberian kompensasi finansial secara langsung memiliki dampak positif yaitu, pertama, memacu karyawan untuk bekerja dan berprestasi lagi. Meningkatkan prestasinya, meningkatkan semangatnya juga. Jadi, bisa dikatakan kalau pemberian kompensasinya sesuai dengan tingkat kerjanya, mereka pasti akan bersemangat, mereka tetap akan memacu ke diri, mencapai tujuan yang lebih baik, mampu memesaikan pekerjaan yang lebih baik, dan juga tetap betah dan semangat dalam melakukan pekerjaan di sana. Kemudian juga, kedua, perusahaan juga dapat memperoleh karyawan yang berkualitas baik. Maksudnya di sini adalah kalau di pemberian apa namanya, pemberian kesepakatan atau dalam seleksi pegawai atau seleksi negara kerja, kalau mereka memaparkan bagaimana sistem kompensasi di sana dengan baik, jadi perusahaan karyawan pasti akan semangat bekerja ataupun mereka bisa menilai wah perusahaan ini bagus, perusahaan ini peduli kepada karyawannya, jadi perusahaan bisa mendapatkan karyawan dengan kualifikasi dan kualitas yang baik sesuai dengan kebutuhan perusahaan itu sendiri. Kemudian yang ketiga, memudahkan proses administrasi dan asli hukum, jadi kalau pemberian kompensasi secara langsung itu jelas administrasi juga ketahuan, alurnya, gimana, sehingga jika terjadi hal-hal yang tidak tertingkat, itu bisa dapat dicek atau dipantau seperti itu. Kemudian kompensasi bisa menjadi daya pikat bagi pencari kerja, jadi kalau misalnya kompensasinya sesuai dengan image perusahaan, mereka pasti akan tertarik. Wah, perusahaan ini bergerak-gerak ini, gajinya lumayan, jadi kadang-kadang bisa tertarik ke sana. Dan mereka pun akan seperti punya rekomendasi seperti itu. Kemudian yang terakhir, perusahaan memiliki kelebihan sendiri, kelebihan tersendiri atau ciri khas dibanding kompetitor. Jadi kalau karya perusahaan itu mempunyai ciri khas masih jatuhkan karyawan dengan cara pemberian kompensasi secara finansial yang baik, perusahaan pasti akan dikenal dengan baik. Kemudian karyawan juga yang akan bekerja di sana pasti akan banyak atau banyak yang akan melamat. Dan juga tingkat keperusahaan pekerja juga pasti akan tinggi di sana. Nah, untuk kekurangan atau kelemahan dari sistem kompensasi secara langsung, ini cukup relatif ya. Tergantung juga dari perusahaan itu sendiri kalau menurut saya. Nah, kalau menurut pendapat saya, kelemahannya itu yang pertama, sistem kompensasi finansial secara langsung itu kan karena kita tahu sendiri berapa jumlah kompensasinya yang didapat. Tentu kita bisa menilai sendiri seberapa kompensasi kita kalau bekerja itu mendapatkan hasil yang apa sesuai seperti itu. Nah, kalau misalnya di perusahaan itu kita mendapat kompensasi yang tidak sesuai dengan kelemahan kerja yang kita lakukan, tentu ini akan menjadi bumerang. Mereka bisa menjadi tidak puas, mereka jadi malas, ke dalam motivasi, ataupun juga mereka seperti tidak loyal lagi. Dan mungkin situasi terburunya mereka bisa turnover seperti itu. Kemudian juga kelemahannya sistem ini karena sensitif serikat kerja juga pasti akan memiliki istilahnya bekerja lebih keras. Jadi, kalau misalnya mereka tidak setuju mereka pasti akan saling bersinggungan antara perusahaan dengan serikat kerja ini. Di mana serikat kerja tentu pasti akan memilih meningkatkan pendapatan atau kompensasi bagi karyawan yang bekerja. Terutama bagi perusahaan yang sampai saat ini memberikan lembur yang cukup tinggi atau memberikan pekerjaan yang tingkat pekerjaannya cukup berat tapi dengan kompensasi yang tidak memandai seperti itu. kemudian selanjutnya kelemahan dari sistem ini adalah sistem ini merawan terjadi permainan atau kecurangan karena terutama di bagian komisi dan bonus karena kadang-kadang komisi dan bonus ini diberikan kepada orang-orang yang dikatakan memiliki hubungan dekat dengan manager atau pada level atas di perusahaan padang-kadang di level bawah itu kadang kurang mendapatkan intensif atau bonus seperti itu. Kemudian juga pemilihan kompensasi secara langsung itu bisa menjadi bumerang apabila karyawan yang memiliki semangat kerja yang cukup rendah tapi di gaji sangat tinggi mereka mungkin akan menjadi lebih malas lagi atau bisa menjadi rajin itu juga balik lagi ke karyawannya oke nah dari semua yang sudah saya perhatikan dapat disemulkan bahwa kompensasi itu sangat penting bagi perusahaan kompensasi finansial pun juga sangat penting ataupun kompensasi jenis lain nah maka dari itu kompensasi juga perlu diperhatikan di perusahaan terutama bagi manajer HRD mungkin bagi kalian yang menonton tayangan ini ada yang ingin ditanyakan kemudian bisa memberikan saran atau masukkan kolom komentar terbuka disini silahkan menikmati komentarnya dan nanti saya akan jawab satu persatu komentar kalian dan terima kasih sudah menonton tayangan ini dan semoga bermanfaat bagi kita semua dalam mengetahui bagaimana pemberian kompensasinya secara langsung sampai bertemu lagi di kesempatan selanjutnya selamat menikmati terima kasih